Secara umum namanya usaha peternakan Limbah padat dan limbah cair Limbah padat tadi Yang dari kandang ini ya Lalu yang Limbah cair itu dari air kencing Tapi kan dia seber campur otomatis Maka tidak butuh lagi Limbah cair yang ada ini limbah dari tempat ini Ini vada Untuk mencampur makanan Ini vada Kemudian Vada makanannya yang ini Ini kalau kita perhatikan Sudah agak bersih Mengapa agak bersih? Karena setelah dia makan tadi dicuci Jadi semua vada makanan Dicuci pertanyaannya air limbahnya kemana Air limbahnya kami proses Seperti ini Nah kita perhatikan Silahkan perhatikan Ini limbah sudah bercampur Dengan limbah ternak Limbah cucian tadi Limbah dapur juga ada disini Sudah bercampur disini Ini proses awal Ini proses awal Untuk menjadi bubur ternak Ini makanan ternak Ini diberikan para ternak Pak Ini proses awalnya Belum Nanti ini proses selama Satu dua tiga bulan Jadi bubur ternak Jadi makanan ternak Makanan ternak bergisi tinggi Kita perhatikan Silahkan perhatikan mungkin disini Ini belum terlalu nampak Ada ulatnya Ada yang sudah berulat Nah ini sudah ada ulatnya disini Ini sudah tiga bulan usianya Sudah ada ulatnya Ini bubur ternak semua Drum drum ini Ada banyak drum Di sana bubur ternak Jadi sepakan disini ada dua Pakan kering dan pakan basah Pakan basah itu berbuat bubur ternak Seperti ini Nah yang ini tadi proses awal Yang ini proses awal Sedangkan yang ini sudah mau setengah jadi Tapi belum bisa dipakai Nah ini nanti kita keluar dari sini Dari yang ini sekarang Nanti bawa ke sana Untuk memakai Itu drum memakai Silahkan yang laki-laki Roy buka itu drum Ini Nah ini Di dalamnya Bubur ternak yang sudah siap pakai Cara bukanya bukan seperti itu Lihat pengaitnya Nah itu ya Pintar Nah itu Bubur ternak Coba bisa aduk Bisa diaduk pakai Nah itu pakai pengaduk Aromanya rasa Terasa Agak-agak Masih standar Nah ini Kita aduk Bubur ternak Jadi tadi Sudah di Apa Beberapa menit lalu Dipakai untuk Diberikan kepada ternak Biasanya Satu kali pemberian Nona ambil itu Gayung Satu kali pemberian Untuk Satu ember begini Satu ember seperti ini Tiga gayung Kita keluar dari sana Bubur ternak Isi di Ember seperti ini Tiga gayung Lalu Kita ambil lagi Tiga gayung Pakan kering di sebelahnya Itu Yang Gentongan merah itu Nah itu pakan kering Nah itu Konsentrat Bukan konsentrat Itu pakan biasa Kalau konsentrat itu Kan harus gisi tinggi ya Selamat menikmati